Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sah dan sejati Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 apa termasuk gula ya mbah ngelingkinelingan iku neng jaman edan orang pada ketanan duit kabe kabe buru duit kabe anggapnya ngerona duit kanur awri mbah lah teng jaman tundan demi teng jaman edan iku menungsa arep nanjak nang ilmu apa bai arep ditongak na kita apa bai orang mungkin bakal tadas mungsu demit sing menungsa teng huruf do kan kayaknya niku mbah lah sesampunipun menungsa teng nuswantoro niku ngalami jaman edan utawa jaman tundan demit mangke lajengipun teng huruf joh niku wadarannya keberpun niku mbah cobi mbah niku teng huruf joh dipun wadarakan mbah matur pun mbah maka mau kok dipun wadarakan tapi-tapi uluh salam mulia tapi-tapi uluh salam mulia saya kemarin sudah sampai pada huruf yang ke-12 sekarang tinggal huruf yang ke-13 yaitu huruf joh kembali lagi saya mengatakan kalau gitung ini adalah dari sumbernya itu dari Romowar Sontani yang untuk mengurungkan kaki Sabto Palong atau kaki Bodronoyo atau kaki Ismoyo Jati pada saat tahun 50-an kurang lebih lah untuk memberikan cangka kepada kalau kalau keyakinan saya adalah jangka terhadap NKRI ini setelah berdiri lalu kedepannya akan seperti apa giri Godane untuk menuju ke sebuah tujuan leluhur yang tujuan besar leluhur maksud saya akan saya tembalkan saja sebisa asa saya huruf yang ke-13 itu huruf joh ini tembangnya dandang gula saya lagi kurang lebihnya antara guru kotor, guru lagu, guru hilangan saya mohon maaf bagi yang yang membidangi karena saya bukan profesi lah seni jangkane manung sawi sawih wangsit wino jodeneng jalmo waskito ingcong kojo yobayane jalmo tan teguh utuh wino josirno nyo sepali dining keng samya waluyo perlu samya waru Wộc w Majest distributor he하�nu mong nana bumi teremang urib sejati wangsit hyoporo kuno kalau gak keliru ini saya pakai laras pelok pegang selendro dalam hidung ini saya ngasih ododo artinya ododo jangkane manungso wis awek wangsit artinya jangkane manungso mungkin yang dimaksud itu jangkane nusoh yaitu jangkane nusohantoro kalau telah saya jangkane nusohantoro sudah di tertera dalam primbon atau jangka jayabaya bahwasannya ke depan ini tentu akan ada sebuah ujian atau cobaan untuk sampai kepada tujuan besar leluhur nusohantara yang diawali dari sang prabu jayabaya sampai dengan soekarno bapak presiden soekarno ini kan rentetan nih dari jayabaya seri haji jayabaya kediri sampai dengan bungkarno ini kan merupakan merupakan hajat besar leluhur nusantara yang belum tercapai yaitu ya kalau menurut saya atau pendapat juga boleh bahwasannya leluhur nusantara ini punya hajat besar mewujudkan nusantara itu menjadi pusat dan puncaknya peradaban dunia atau dengan secara umum kata yang lanya yang pangucap itu nusantara menjadi mercusuar dunia yang telah banyak dikata-katakan oleh banyak orang atau di kobar-kobarkan atau dikewar-kewarkan juga boleh karena apa selama ini memang yang saya temukan adalah kata-kata maksudnya bukan saya merendahkan tapi semua itu sebatas baru pada tahap rencana dan kata-kata ketika untuk melakoni itu memang sesuatu yang berat sehingga ya ya kalau saya boleh ngomong batasannya itu baru pada tahap rencana dan kata-kata yang dikobarkan tapi belum pada pelaksanaan selama ini sejumpai tidaklah saya itu tidaklah saya mengurangi dan melebih rata-rata rencana atau tujuan leluhur tujuan besar leluhur itu baru sebatas direncana-rencanakan oleh para anak cucu dan dikata-katakan namun belum pada tahap pelaksanaan contoh akan membangun akan menuju ke arah tujuan leluhur atau membangun tujuan leluhur itu hanya berpondasi mimpi-mimpi gitu kan enggak mustahil kan enggak mungkin kan sekarang orang mau jualan roti saja modalnya puluhan juta ibaratnya orang mau jualan asongan saja itu paling enggak 2 juta atau dan sebagainya orang mau jual angkringan juga paling enggak puluhan juta masa kayak gitu hanya bermodal mimpi dan lalu ingin terrealisasi dengan implementasi yang yang menurutnya adalah ya ya menurutnya adalah tepat gitu kan kan lebat ini saya enggak enggak menyinggung tapi saya menganalisa artinya agar seksama kita lebih lebih semangat lah cara para pelaku spiritual secara umum itu agar lebih semangat tidak hanya dalam batasan kata-kata dan mengharap-harap tapi tanpa ada pelaksanaan gitu ya saya tidak modengkuloh miji-miji yang melalui jalur ini jalur itu gitu itu hak kita masing-masing yang penting kita bangkit dalam artian yang bangkit tapi yang berdasarkan kepada tidak literasi saja tapi ilham ilahi begitu artinya keberadaan kita secara itu kan tidak akan teguh selamanya tidak akan utuh selamanya artinya kita hidup pun harus seolah untuk mengurusi kehidupan dohir itu separoh menghidupi apa untuk penghidupan dokirnya untuk nafkah batinya saranunya nafkah rohani maksudnya yang saya maksud itu juga separoh karena apapun alasannya ini kita hidupkan ada sebuah batasan yaitu wino cosirno sepali begitu pun dalam urusan usaha bangsa artinya nusantara ini kan ada istilah itu baru-baru apa ya baru-baru itu adalah menungso kari sejoto wong jawa gari separoh cinolondo gari sejoto nah ini interplasinya atau penafsirannya itu kan sendiri-sendiri ada yang menafsirkan kalau saat ini wong jawa gari separoh ya ya gie ibaratnya orang apa jawa nih lang jawa nih gitu loh ada separoh kebarat-baratan separoh kita hanya separoh saja yang bisa memahami kejawaannya ya kalau separoh itu kalau menurut saya malah sekarang memahami kejawaan atau memahami nusantaranya itu paling hanya ya seperempat saja gak ada kalau menurut saya kalau menurut saya nah ini ini pemahaman kita kan masing-masing kalau pendapat saya ini wong jawa itu silang orang menghilang separoh malah pemahaman jawanya pemahaman nusantaranya tapi lebih daripada separoh paling bertahan ya sepertiga atau bisa jadi seperempat itu ini penting artinya perlu kita pahami yang samyo waluyo atau yang pada selamat ini sahdat sejati sahdat sejati itu apa di ningkan samyo perlu sahdat yang sejati artinya perlu mengerti sahdat kita bicara sahdat artinya sahnya datnya hidup sahnya datnya hidup itu kan cara orang itu ya makan harus dari hasil yang yang cara halal kalau istilah itu makan dari hasil yang hasil keringat sendiri janganlah kita sampai merebikan atau ngerebut panganenglian ngerebut panganenglian ya kita tahu sendirilah kalau tidak kondisi sangat darurat sekali ya kita berupaya semaksimal mungkin dengan hasil yang semurni mungkin jangan sampai kita tumpang suh artinya memakan hak orang lain atau dengan cara-cara yang tidak sehat lalu perlu samyo beruh sahdat yang sejati yaitu adalah diri kita sendiri diri kita sendiri dalam artian itu kita selalu introspeksi diri selalu introspeksi yang dimaksud introspeksi tidaklah itu mungkin introspeksi tanpa ada penepian penepian dalam arti penepian itu ya ya liane pada yang lain pada seneng hura-hura kita itu apa ya mawas diri di tempat yang sepi untuk bisa menepati menepati janji hidup kepada Gusti yang murbing tumati ini bagi kaum yang beriman saja saya berbicara orang yang yang mau peduli artinya kalau sekarang iklimnya sudah sudah berbeda dengan yang lain artinya yang telah yang beriman yang saya maksud adalah yang meyakini bahwa hidup itu adalah mengkupa keringkahi yang mau tidak mau kita nantinya atau bahkan bahkan sekarang pun kita harus tetap bersandar dan bersadar kepada kekuasaan bilgoib atau kekuasaan Tuhan yang maesah karena hidup itu menurut keyakinan saya dan atas leluhur kita banyak warah leluhur kita mesti bakal munduh moheng panggawe nah ini pokok dimengerti artinya kita mesti bisa menempati dan menempati janji hidup kita dari alam langit yang sekarang tergadugi oleh ya raga ini raga kan rasa ganda kalau rasa ibaratnya rasa gaduan ada kata itu nyawa titipan banda itu gaduan nah ini gaduannya atau cobaan hidup yang yang kita pakai dengan raga itu kita sekarang bersandang bersandang itu ya berageman pikiran mata yang lalu akan menutup tabir hal yang tidak kelihatan menjadi semuanya itu harus kelihatan faktual serba-serbinya itu harus apa ya ya pokoknya nyata gitu loh kalau gak nyata itu ya halu mungkin ya gak apa-apa kalau yang yang menganggap demikian namun yang pokok kita bagi kaum yang yakin yang yakin yang meyakini adanya kekuasaan Tuhan kita terbaru selalu mawas diri menepi dan menepati perjanjian hidup kita janji hidup kita kepada Tuhan yang maesah yaitu ya yang dimaksud adalah Dharma yang muripkang sejati Dharma kan kewajiban hidup ya kewajiban hidup seperti telah saya ungkapan dalam konten-konten yang yang terdahulu itu menungsa itu kewajiban hidupnya kan pertama adalah mencari garis titis yang murip garis titis yang murip yang dimaksud adalah pati rejeki jodoh beja dan jilakah ini sebisa mungkin lah apabila tidak ya bertanya orang yang telah mengerti atau yang telah bisa menanyakan kepada sang hidupnya lalu bagaimana bisa menemukan garis titis tulis yang hidup minimal ada referensi dari para sepuk tetapi Dharma yang wajibkan sejati karena apa itu sudah merupakan pedoman atau merupakan apa arahan dari para leluhur Jawa terdahulu wangsite poro kuno wangsitnya para kuno yang dimaksud merupakan wangsit secara inter apa internal ya dan eksternal wangsit secara pribadi dan secara umum yang dimaksud itu loh wangsit secara pribadi jelas kita harus mengetahui garis titis tulisnya hidup sendiri lalu kita juga mengerti kebara jangkaning nusabansa ini artinya kita dalam kondisi seperti ini kita mesti persiapkan agar bisa nerset selaneng garulan waluku selamat ing awak selamat ing sana selamat sakmurakabi syukur bagai artinya orang yang kita cintai keluarga lingkungan kita berupaya untuk menyelamatkan kita berupaya untuk turut menyelamatkan karena ya dalam hidung ini intinya adalah akan terjadinya baro-baro baro-baro tafsirnya di analisis sendiri gitu ya ya kan jadi di analisis sendiri yang jelas dalam hidung ini intinya akan terjadi zaman baro-baro dengan kata lain wino cosirno nya sepali jalmo eng nuslantoro dan diri kita pun sebenarnya kita harus bisa membaca diri kita telah terbaca sirno nya sepali untuk itu kita harus bisa seimbangkan antara kebutuhan lahir dan kebutuhan batin kebutuhan casmani dan kebutuhan rohani jadi intinya dalam hidung ini bahwa niscaya sebuah keniscayaan bukan kepastian ini bahwasannya diri kita dan nusap bangsa ini bahkan dunia telah terbaca sirno nya sepali atau timbulnya jaman baro-baro atau niscaya entah karena apa nanti manusia di bumi ini akan disisakan separoh saya rasa demikian kita perlu kewaspadaan dan keberhati-hatian lalu kita tetap eling lanwas foto sah beja-bejane wong sing nali esik bejo wong kang eling lanwas foto nanti saya lanjutkan bagaimana caranya memeruhi catineng hidup ini pada kitung berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati